Oke, ini ada pertanyaan Oke, ada pertanyaan nih Dokter, maaf izin bertanya Untuk Omas tadi Stadio Gipremis, ada beberapa Dokter, yang diberikannya itu Amoxicillin dan asam Kelapulanat, itu bagaimana ya dokter? Terima kasih Oke, teman-teman Alasan kenapa dokter hanya menyebutkan Amoxicillin dan hanya menyebutkan Amoxicillin, teman-teman Satu, mereka broad spectrum Jadi kuman gram positif Yang notabene ringan Terutama kuman-kuman gram positif Yang sering menginfeksi Stadio Gipremis Kebawah itu, bisa untuk Ditangani dengan menggunakan beta-lactam Dan penicillin yang Stadion awal Memang betul, ada yang Pakai amoxicillin dan asam kelapulanat SPP saya, teman-teman, Stadio Gipremis Dikasihnya metronidazole Karena sebetulnya Itu semua tergantung etiologi Boleh ada yang mendebat Kalau saya memberikannya Amoxicla kok dokter Di 875 Berarti itu dia kumannya Tidak mungkin sebatas Strepto dan Stapilo Pasti kumannya bermacam-macam Contoh 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 lagi ada Apa teman-teman Moraxela Misalnya Contoh lagi Misalnya ada Mikoplasma Nah itu cocok Kalau diberikan amoxicla Diberikan amoxicilin Sama asam kelapulanat Karena mereka Jujur Kalau dikasih Cuma beta-lactam Jarang Yang berhasil Nah dokter Kalau UKMPPG Bagaimana dokter Saya rasa teman-teman Untuk level UKMPPG Tidak akan terlalu dispesifikan Untuk etiologinya Jadi Misalnya ya Di dalam soal MPDTHT Apalagi ya teman-teman Itu hampir tidak mungkin Oma Stajubipremis Wah ya Udah disekutin itu kok Oma Stajubipremis Gini-gini Terus Gini-gini Terakhirnya Setelah dikultur Didapatkan Kumannya Klebsiella Misalnya Atau Kumannya didapatkan Mikoplasma Nah Kayaknya kok jarang ya dokter ya Makanya Boleh dia berargumen Amoxiclav Amoxicilin 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 Tapi saya tetap berkembirian Bahwa Kalau se-level Oma Stajubipremis Kayaknya Agak mustahil Kalau Klebsiella Mulai masuk Sudomunas Mulai masuk Agak jarang dokter Biasanya cuma Strepto Stabilus Strepto Stabilus Makanya Brod spektrum Seperti beta-lactam Dan penicilin Sudah cukup Oke Nanti coba perhatiin Akut Setiap kali Dokter bahas akut ya Mau nanti di telinga Hidup tenggoroan Pasti itu Beta-lactam Penicilin Pasti muncul Ya karena Dokter-tet Sudah mengeneralisasikan Kalau akut Lagu lama Lagu lama Strepto Stabilo Paling Next Next Seperti itu Ya Apakah sudah terjawab Dokter Aman Bisa lanjut Atau mau ada pertanyaan tambahan Gak apa-apa Kalau misalnya ada Oh aman ya Kita lanjut Oke Kita lanjut Untuk soal nomor satu Silahkan Apakah tindakan awal Ini diagnosisnya Kira-kira apa nih Seorang anak Laki-laki Empat tahun Ke IGD Sama orang tuanya Keluhannya Telinga kirinya Kemasukan sangga Berarti apa teman-teman Diagnosisnya Kalau korpus alienum Saja Saya rasa Tidak mewakili Korpus alienum Harus ada apanya Teman-teman Ya betul Harus ada organiknya Jangan lupa ya Korpus alienum organik Kalau mau ditambah Telinga kiri juga Oke lah Itu bagus Berarti tindakan awalnya ada Oke Ini ada yang sudah menjawab Tindakan awalnya yang Eh dokter Dikasih tampon Oke Oke yang B Betul ya Dikasih tampon basah Biasanya dia Dikasih tampon basah Ya teman-teman ya Terus habis itu dia Serangganya mabuk Anestesi Ekstraksi Ya Oke Nomor dua Oke Diagnosis dan tata laksana Anak A Berusia 8 tahun Datang dengan Dendam tinggi Ya Mengeluhi Di telinga kanan Sejak 2 hari yang baru Didapatkan memang Batuk pilek Sungguhnya 38,8 Ya Pada pemeriksaan otoskopinya Membrana timpannya Intak Eritin Dan Belcin Kira-kira ini Diagnosisnya yang mana Tata laksananya yang mana Oke Ada yang mau menjawab ABCDE Yang mana ya Kira-kira ya Oke Oh oke Karena telinganya Bekak dokter Sukuratif Yang E Ada yang menjawab Yang E Boleh Apakah semuanya setuju E Atau ada yang berbeda Oke E lagi Oke Sip Betul ya teman-teman ya Oma stadium Sukuratif Dan terapinya adalah Miringutong Ya Karena ini dia Telinganya sudah Belcing Belcing itu adalah Nama lainnya Stadium Sukuratif ya teman-teman ya Makanya dia Dimiringutomi Ya Setelah dimiringutomi Jangan lupa Dijunjuk kembali ke dokter Dokter umumnya Ya Untuk diberikan antibiotik Yang Di stajun Oke Nomor tiga Apakah kemungkinan Komplikasi Intratemporal Yang dapat terjadi Silahkan Diagnosis dulu Berarti Anak lapan tahun Keluhan nyeri Pada telinga kiri Pada dia Ya Pada pemiksaan Medi dan timpaninya Di premis Discharge-nya negatif Ya teman-teman ya Ada riwayat Batuk Pilok Dan disertai Dengan demam Apa ini teman-teman Kira-kira Diagnosisnya Oke Sebelum menjawab komplikasi Dijawab dulu dong Diagnosisnya Apa ini kira-kira Diagnosisnya teman-teman Ada yang bisa menjawab Monggo Kalau dia Apa namanya Membrana timpaninya Di premis Itu ya teman-teman ya Habis itu ada demam Batuk pilok Kira-kira Apa teman-teman Oh Oma Oke Oma yang stadium Apa ini Kalau ada demam Batuk pilok Oke Oma yang stadium Di premis Bagus Oke Sekarang yang ditanya Komplikasinya Nah Tapi Sejujurnya Tanpa membaca soal Kalian sudah bisa menjawab Jawabannya Ya teman-teman Ya Makanya dokter Selalu bilang Pada waktu awal ya Golden Bull-nya Baca pertanyaan dulu Habis itu cari kata khas Komplikasi intratemporal Satu Dua Tiga Empat Tidak mungkin menjadi komplikasi intratemporal Ya kan Karena mereka semuanya komplikasi intrat Intratenial Satu-satunya yang komplikasi intratemporal Hanyalah Betul sekali Hanyalah Mastoiditis akut Saja Ya Jadi jawabannya yang Yang C Oke Sip Lanjut Nomor 4 Apakah diagnosis Yang paling tepat Oke Laki-laki 26 tahun Datang keluhan nyari pada Telinga kanan Ya Sejak 5 hari Ya Disertai demam Dan ada bengkak pada leher Ya Nyari tekan mastoidnya positif Masa fluktuatif pada Stemocledo Mastoidius Apa ini kira-kira Diagnosisnya Abses Iya Betul sekali Abses Besok Ya Karena dia letaknya di Stemocledo Ya Sangat khas Disitu Oke Sip Nomor 5 Apakah diagnosis Yang paling mungkin Perempuan 35 tahun Datang keluhan penurunan Penderungan Ya Progresif Disertai telinganya Ibu pasien Memiliki Riwayat penyakit Yang sama Pemeriksaan otoskopi Didapatkan Kemerahan di belakang Membrana Timpan Oke Kira-kira Diagnosisnya apa ini Kemerahan di belakang Membrana timpan Ibunya Riwayat penyakitnya sama Penurunan Penderungan Oke Otosklerosis 7 Ada yang menjawab Otosklerosis ini Oke lagi Ada yang menjawab Otosklerosis lagi Oke Sip Betul ya teman-teman ya Jawabannya adalah Otosklerosis Mana Paracusis Milisinya dokter Apakah semua Otosklerosis Harus dicirikaskan Dengan paracusis Milisi Enggak Kemerahan di belakang Membrana timpan Ini maksudnya Apa sih teman-teman Ada yang masih ingat mungkin Karena tadi dokter bilang Tandanya ada dua Ya kan Ada yang paracusis Milisi Dan ada yang Apa tadi Ada yang masih ingat Tanda satunya Apa teman-teman Satunya paracusis Milisi Oh bukan Kalau cocktail party Kan dia kan Nah ya cocktail party Punya presbyacusis Betul ya Flamingo pink sign Betul sekali Atau nama lainnya adalah Swatches sign Ya betul Sip Nah ya itu tadi ya Kemerahan tidak selalu Di premis ya teman-teman ya Bisa karena Ulang pendengaran Oke Nomor enam Apakah terapi Farmakologis Yang dapat Diberikan Perempuan 54 tahun Pusing berputar Disertai Mual-muntah Keluhannya muncul Terutama saat Menggunakan Mobil Bis dan kapal Ini kira-kira Diagnosis apa sih Teman-teman Mabuk saat naik mobil Saat naik bis Saat naik kapal Itu diagnosi siapa sih Ada yang masih ingat Mungkin Gak apa-apa Kalau gak tahu Bahasa medisnya Pakai bahasa Indonesia Sudah gak masalah Diterima Kalau pakai bahasa Indonesia Pun diterima Oke Mabuk perjalanan dokter Boleh A Motion sickness Ya Sip E Terapi farmakologisnya Berarti yang mana A BCDE Oke Dimenhidrinat Oke Oke A ya teman-teman Betul Karena Betul sekali Dimenhidrinat itu Apa Antimo Iya Wah Ngomong-ngomong soal Antimo ya teman-teman Ini mungkin Bekal kalian juga Buat nanti neurologi Kalau gak salah Antimo itu Isinya kan ada dua Betul ya Antihistamin Dan Antikolinergic Ya kan Yang antihistamin Memang dipilih Dimenhidrinat Dimenhidrinat Generasi satu Ya Antikolinergic Ada yang inget gak Teman-teman Ini nanti Berguna juga Pernah saya sebut juga Barusan Di BPP Apa Ada yang masih inget Isinya apa Satunya Oke Gak apa-apa Namanya Methylskopolamin Jadi skopolamin Itu dia Adalah Antikolinergic Karena Vertigo itu Patofisiologinya Masih belum jelas Teman-teman Dasar teorinya Maka Dokter syaraf itu Kalau misalnya Terapi vertigo itu Dia Menembak buta Jadi Semua postulat teori Diterima Gara-gara Kebanyakan kanal klorin Masuk antikolinergic Gara-gara Kebanyakan Mediatol Histaminnya Meningkat Ya teman-teman Inflamasi Oke Meningkat Kasih Antihistamin Gara-gara Simpatomimetic Dia menurun Kasih Simpatomimetic Makanya Dokter syaraf itu Kalau misalnya Adentral Vertigo Itu seperti Kobol Dia nembaknya Nembak buta Semuanya Kena Antihistamin Kena Semua Antikolinergic Kena Simpatomimetic Kena Dan Di antimo Itu isinya Dua itu tadi Di meditrinat Dengan Metilus Pobolami Oke Ingat-ingat Ya Nomor 7 Jika Dilakukan Pemeriksaan Audiometri Hasil apa Yang kemungkinan Didapatkan Pak Mel Merupakan Karyawan Yang mengoperasikan Mesin Pabrik Tenung Kain Selama Dua tahun Bekerja Tidak pernah Menggunakan Pelindung-pelindung Wah Ini Penyakitnya Berkaitan Sama Pekerjaan Bahkan Paparannya Lama Kira-kira Penyakit Apa ini Teman-teman Gara-gara Pekerjaan Yang lama Ya Gak Pake Pelindung-pelindung Lagi Ada yang Mau Menjawab Yang tadi Dokter Bilang Oh ini Mungkin Keluar Juga Di dalam IKM Di dalam K3 Kedotoran Keselamatan Kerja Apa teman-teman Nama Penyakitnya Iya Betul Betul Noise 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 Hearing Loss Itu Kas Di dalam Nihl Penyakitnya Dia paparannya Lama Dan dia Etkausa Biasanya Kena Polusi Suara Tanpa Pelindung-pelindung Kalau Nihl Kira-kira Audio Betulnya Yang mana ABCDE Yang Dadu Oke Betul Ada yang Dadu Oh yang C Oke Betul Ada yang C Betul Semua Yang betul Yang mana Berarti Yang C Apa yang Dadu Yang D Oke Coba Kita Bantu Pelan-pelan Oke Nihl Itu Kira-kira Teman-teman Tipe Penurunan Pendengaranya Apa sih Konduktif Sensory Neural Atau Mix Malah Ini Tipenya Apa sih Teman-teman Kalau Nihl Sensory Neural Setuju Dokter Oke Siap Dua orang Menjadi Sensory Neural Saya juga Setuju Karena Biasanya Sensory Neural Itu Dikaitkan Dengan Penyakit Yang Lama Nah Tadi Saya Pada Waktu Menjelaskan Audiometri Sensory Neural Teman-teman Adakah Dia Gap Di Situ Kalau Sensory Neural Kan Pola Pikirnya Cari Gap 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 Oke Kalau Tidak Ada Gap Membedakannya Sama Normal Gimana Sama Telinga Normal Telinga Normal Telinga Kalau Sensory Neural Membedakannya Gimana Teman-teman Kalau Sensory Neural Air Conduction Bone Conduction Desibel Gimana Air Conduction Lebih Dari 25 Desibel Tadi Saya Bilang Kalau Lebih Dari 25 Desibel Artinya Apa Kalau Lebih Dari 25 Teman-teman Di bawah Di bawah Itu Artinya Apa Tidak Normal Berarti Ada Gang Ada Gangguan Berarti Yang ada Gangguan Cuma Yang udara Apa Yang tulang Juga Nah Dua-duanya Makanya Jawabannya Yang nomor Tujuh Ini adalah Yang Dari Ini Teman-teman Adalah Soal Bates May 2021 Yang Dengan Bangga Saya Benar-benar Bates May Yang saya Pegang THB-nya Teman-teman Saya Tanya Pada Waktu Soal Ini Keluar Kalian Bisa Bisa Soalnya Audiometrinya Saya Ngerti Itu Sebabnya Kalian Harus Bisa Membaca Audiometri Siapa Tahu Soalnya Munculnya Tidak Grafik Tapi Munculnya Seperti Nomor 7 Kalian Disuruh Menginterpretasikan Disitu Harus Bisa Audiometri Kita Masih Bisa Menjawab Jawab Jawab Rewire Keluhan Yang Serupa Sebelumnya Positif Ada Penurunan Pendengarannya Juga Ada Yang Berdenging Juga Oke Kalian Mau Jawab Apa Ini Oke Ada Menjawab Neuritis Positif Baris Ingat Pusing Berputar Penurunan Pendengaran Berdenging Habis Itu Ada Keluhan Yang Serupa Ingat Tadi Penjelasannya Gate Nggak Stabil Oh Iya Dokter Betul Gate Nggak Stabil Ada Masalah Ini Dokter Keseimbangannya Siap Apakah Betul Karena Ada Masalah Keseimbangan Langsung Neuritis Pestibularis Tidak Ya Teman Teman Betul Sekali Ini Jawabannya Menyer Teriasnya Keluar Semua Ini Tapi Katanya Dokter Terias Menyer Sama Labir Sama Dokter Ya Makanya Saya Garis Terakhir Ini Tolong Diberhentikan Riwayat Keluhan Yang Serupa Sebelumnya Nah Riwayat Keluhan Yang Serupa Dia Positif Maksudnya Riwayat Keluhan Yang Serupa Positif Ini Apa Teman-teman Apakah Maksudnya Keluhan Yang Serupa Itu Infeksi Bukan Riwayat Keluhan Yang Serupa Disini Maksudnya Apa Tadi Yang Saya Jelaskan Trias Menyer Boleh Diabalkan Tapi Menyer Disis Ingat Ingat Apa Juga Tadi Ingat Ingat Apa Adanya Apa Teman-teman Yang Membedakan Dia Sama Labirinitis Kalau Labirinitis Dia Sifatnya Akut Kalau Menyer Disis Sifatnya Apa Tadi Betul Dokter Hizham Progresif Makanya Tadi Saya Bilang Progresifitas Itu Biasanya Di Jalan Biasanya Riwayat Keluhan Yang Timbul Riwayat Keluhan Serupa Penyakitnya Sudah Pernah Terjadi Sebelumnya Riwayat Pengobatan Sebelumnya Itu Menunjukkan Progresifitas Makanya Jawabannya Yang Menyer Disis Oke Sif Oke Sebelum Masuk hidup Apakah Ada pertanyaan Teman-teman Adakah Yang Masih Dibingungkan Masih Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Tunggu 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 Kalau Misalnya Dokter Ini Tadi Mau Ini Apa Namanya Mau Nanya Soal Yang Ini Boleh Masalah Telinga Gak Gak ada Aman Kita lanjut Sekarang Kita lanjut Ke yang Hidung Kalau yang Hidung Ini Nanti Saya Pendekatannya Sama Seperti Mata Jadi Istilahnya Kalau Mata 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 Merah Visus Turun Mata Merah Visus Tidak Turun Mata Tidak Merah Visus Turun Ini Teman-teman Berarti Medico Itu Sukanya Mengkelompokkan Biar Pemikiran Kalian Itu Langsung Sistematis Contoh Misalnya Ada Soal UKMPPG Dia sudah Menyebuka Matanya Kabur Sama Seperti Dindugi Versus Remitis Nonkalergi Makanya Kita Selalu Membandingkan Dua Hal Jadi Kalau Dokter Asalkan Remitis Alerginya Sudah Saya Coret Sudah Saya Singkirkan Diagnosisnya Kemungkinan Yang Non-alergi Makanya Kita Akan Membahas Yang Alergi Terlebih Oke Kita Buat Deal dulu Ya Teman-teman Dokter Bukan Bermaksud Mengajarkan Yang Outdate Atau Yang Sudah Expired Karena Kalian Bisa Di Bawah Itu Itu Adalah Area 2008 Oke Iya Saya Paham Area 2019 Sudah Ada Saya Juga Sangat Respek Buat Kalian Masing-Masing Universitas Yang SPV-nya Setiap Stase Koa Sudah Mengajarkan Area 2012 Nice Good job Tapi Kenyataan Di dalam UKMPP Memang Beberapa Soal itu Masih Menggunakan Algoritma 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 Lama Nanti Kalian Akan Temukan Lagi Saya Yakin Tidak Hanya Di THT Ini Lagi Ada Dua Algoritma Lama Yang Akan Kita Pakai Tapi Tidak Hanya Di THT Saya Yakin Pasti Nanti Ada Teman Teman Yang Istilahnya Belum Update Atau SPV-nya Itu Masih Menggunakan Yang Lama Karena Tidak Tahu Yang Baru Sudah Ada Datanya Itu Kalau Tidak Salah November Kemarin Belum Ada Agustus Agustus 2021 Itu Masih Menggunakan Rhinitis Alergy Yang Kriteria Area 2008 Saya Buat Deal Ke Kalian Yang Saya Ajarkan Ini 2008 Soalnya Saya Kasian Kalian Mending Memorinya Dipakai Untuk Yang Mayol Kalau THT Sesedikit Mungkin Space Otak Yang Dipakai Maka Dari Itu Kalau Bisa Kita Kompres Kita Kompres Dan Saya Memutuskan Yang Saya Ajarkan Yang Keluar Uka MPB Semisal Nanti Kalian Dapat Bocoran Atau Dapat Kisi Kisi Gitu Ya Teman Teman Dari SPP Yang Sering Membuat Soal THT Sepi Sepi Teman Teman Oh Nanti Februari Pakai Yang 2019 Langsung Chat Ke Saya Saya Kasih Ring Kesan Sama 2019 Ya Biar Nanti Kalian Menghafalkannya Lebih Bapak Karena Yang 2019 Itu Nanti Menggunakan Visual Analog Skill Agak Baut Sedikit Agak Semperaut Makanya Saya Ringkaskan Disitu Ringkasannya Ada Nggak Akan Saya Kasih Ke Kalian Biar Kalian Fokus Yang Keluar Saja Oke Itu Ya Bukan Bermaksud Mengajarkan Yang Sudah Pertama Di Dalam Ringkis Alergi Yang 28 Kalian Harus Tahu Kalau Derajat Derajat Nanti Ada Empat Macam Intermittent Ringan Intermittent Sedang Berat Persisten Ringan Dan Persisten Sedang Berat Masing-masing Memiliki Ciri Kasi Kalau Membedakan Ringan Dan Membedakan Sedang Berat Gampang Ringan Berarti Dia Masih Bisa Beraktifitas Tidurnya Masih Enak Nggak Ada Gangguan Dalam Sekolah Kalau Sedang Berat Kebalikannya Tidurnya Susah Gangguan Aktifitas Dan Gangguan Sekolah Yang Agak Jelimet Masalah Intermittent Dan Persisten Ini Agak Berbahaya Karena Ini Bisa Dibuat Jebakan Jebakannya Adalah Perhatikan Kata Hubungnya Dan Atau Ini fatal Kalau Kalian Tidak Perhatikan Contoh Soalnya Seperti Ini Pasien Mengalami Hidun Datal Yang Terjadi Dari Senin Sampai Rebu Pasien Mengatakan Orang Tua Memiliki Riwayat Alergi Pasien Juga Mengatakan Sepanjang Tahun Ini Pasien Mengalami Keluhannya Hilang Minggu Dokter Sepanjang Tahun Lebih Dari Empat Minggu Kalau Sudah Lebih Dari Empat Minggu Saya Yakin Apalagi Sepanjang Tahun Persisten Betul Jawabannya Tadi Persisten Tadi Jawabannya Intermiten Ah Dokter Rofa Enggak Logis Terjadi Sepanjang Tahun Masa Intermiten Tadi Saya Bilang Minggu Ini Terjadinya Hari Senin Sampai Rabu Apakah Senin Sampai Rabu Sudah Lebih Dari Sama Dengan Empat Hari Dalam Seminggu Tidak Mereka Masih Tiga Hari Saja Berarti Masih Kriteria Ini Makanya Saya Suruh Kalian Menghafalkan Apa Kata Hubung Ya Teman Teman Dan Berarti Selain Dia Lebih dari Sama Dengan Empat Dari Dalam Seminggu Harus Wajib Lebih dari Sama Dengan Empat Minggu Intermiten Kurang Dari Empat Dari Dalam Seminggu Atau Kurang Dari Empat Minggu Paham Maksud Saya Jadi Kalau Atau Salah Satu Saja Sudah Dukup Kalau Persisten Wajib Keduanya Tidak Boleh Tidak Meskipun Sudah Lebih dari Sama Dengan Empat Minggu Dokter Iya Meskipun Sepanjang Tahun Dokter Iya Itu Jebakan Yang Sering Muncul UKMPPD Saya UKMPPD Kakak Kelas Kalian Februari Kemarin Juga Keluar Jebakannya Paham Tidak Boleh Sahel Lagi Berikutnya Masalah Seasonal Dan Masalah Perennial Saya Rasa Kalau Di Indonesia Seasonal Tidak Mungkin Terjadi Karena Ini Empat Musim Biasanya Di Jepang Belanda Amerika Yang Berkaitan Dengan Serbu Saribun Kalau Indonesia Perennial Masih Mungkin Ini Salah Satu Bentuk Khusus Dari Rinitis Alergi Yang Disebabkan Oleh Kutu Nama Kutunya Adalah Dermato Fagoides Kutu Ini Spesial Teman-teman Karena Hidupnya Di Bantal Beling Kalian Di Bantal Beling Dia Akan Memakan Serat Katun Nanti Dia Akan BAB Dan Kotorannya Akan Kalian Biduk Kotoran Itulah Yang Akan Menimbulkan Tanda Dan Gejala Pada Rinitis Alergi Ngomong Masalah Tanda Dan Gejala Rinitis Alergi Kita Harus Belajar Juga Tanda Dan Gejala Kas Dari Rinitis Alergi Oke Karena Kaitannya Disini Dengan Yang Khas Maka Dokter Bilang ABC Adalah Yang Khas Di Dalam Rinitis Alergi D Sama E Emangnya Enggak Khas Dokter Oh Tidak Pasius Adenoid Dan Geographic Tung Keduanya Bisa Terjadi Pada Hipertrofi Adeni Nah Ini Penyakit Kongerital Ya Teman-teman Kelenjar Adeni Membesar Sehingga Dia Muncul Pasius Adenoid Mulutnya Sering Kebuka Karena Benafasnya Lewat Mulut Makanya Enggak Khas Di dalam Rinitis Alergi Yang Khas Di dalam Rinitis Alergi Adalah Alergic Sinner Alergic Salud Dan Alergic Cris Sinner Berarti Matanya Bengkak Salud Berarti Suka Gosok-gosok Hidung Karena Gantal Cris Berarti Karena Sering Gosok-gosok Hidungnya Muncul Garis Melintang Pengobatannya Bagaimana Dokter Karena Kita Sudah Membahas Berdasarkan Aria Pengobatannya Pun Juga Harus Didasarkan Pada Aria Enggak Bingung Teman-teman Enggak Susah Gampang Ingat Dulu Terapi Definitifnya Semua Hal Yang Berkaitan Dengan Dipersensibilitas Atau Berkaitan Dengan Alergi Teman-teman Terapi Definitifnya Hindarkan Dari Z Yang Menyebabkan Alergi Atau Hipersensibilitas Tersebut Contoh Debu Berarti Terapi Definitif Dia Hilangkan Debu Percuma Kalian Kasih Setirisin Kalian Kasih Pseudo Efedrin Kalian Kasih Dexametason Sampai Dosis penuh Pun Kalau Kalian Tidak Suruh Menghindarkan Alerget Yaitu Gali Lubang Tutup Lubang Makanya Jangan Lupa Kalau Ditanyakan Terapi Definitif Potong Disitu Hindarkan Saja Kalau Ditanyakan Terapi Awal Terapi Farmakologis Mari Coba Kita Lihat Algoritmanya Enggak Usah Bingung Algoritmanya Pun Didasarkan Diagnosisnya Jadi Kalau Kalian Bisa Diagnosis Algoritmanya Pasti Intermitent Nomor Satu Diberikan Histamine Receptor Antagonis Generasi Dua Ingat Wajib Generasi Dua Kenapa Enggak Beli Generasi Satu Dokter Kan Divertigo Generasi Satu Dependid Demid Demid Dilihat Ini Harus Generasi Dua Ingat Rinitis Alergi Terjadi Sepanjang Hari Kalau Kamu Kasih Generasi Satu Yang Sifatnya Lipofilik Efek sedatifnya Terlalu Besar Orangnya Akan Ngantuk Kasih Tidak Bisa Kerja Makanya Dikasih Generasi Dua Yang Sifatnya Lipofilik Maka Generasi Dua Efek Sedatifnya Minimal Setirisin Loratagin Dosisnya Pun Sangat Mudah Untuk Dihat 10 Miligram 1x1 Semuanya 10 Miligram 1x1 Ya kan Kalau Intermittent Sedang Berat Sama Dengan Persisten Ringan Teman-teman Teka Setingkat Selain Diberikan Setirisin Loratagin Dikasih Antistamin Juga Diberikan Oral Atau Kopikal Dekongestan Ingat ya Yang kedua Berindikasi Dekongestan Yang ketiga Yang persisten Stembrat Baru Diberikan Histamine Receptor Antagonis Plus Dekongestan Plus Corticosteroid Tapi Tolong ya Sebisa Mungkin Corticosteroid Yang Dipilih Adalah Corticosteroid Yang Intranasal Contoh Glutikason Spray Mometason Spray Ini yang termasuk Intranasal Corticosteroid Oke Kalau kalian masih ingat Ome tadi ya teman-teman ya Penyakit sekunder Yang salah satu penyebabnya Ada apa? Komplikasi dari Rinitis Alergi Oke Gitu ya Itu yang Alergi dokter Ya kan Nah kalau yang non-alergi Ya ampun dokter Banyak ya 6 dokter Apa gak bisa disederhanakan dokter? Oke Kita sederhanakan Satu Dua Tiga Gak usah Kenapa? Karena Iritatif hormonal dan nares Presentase keluar UKMPPD-nya Dari sejak UKMPPD 2019 Blessing Dari sejak